Intro Bulan Agustus, dingin di puncak lawu cukup ekstrim, minus 5 derajat. Para pendaki berjuang melawan hipotermia atau ketidakmampuan tubuh menyesuaikan suhu dengan cuaca dingin. Pagi yang beku, beringsut pergi seiring semburat jingga di ufuk timur. Pucuk-pucuk pepohonan berebut ingin mendapatkan kehangatan pertama sinar mentari pagi. Para pendaki mengabdikan momen detik-detik matahari terbit. Sebagian lagi berjuang menggapai puncak lawu Hargodumila. 3.265 meter di atas permukaan laut. Warung puncak lawu Mboyem hanya selisih 115 meter di atas permukaan laut dari puncak gunung lawu. Lokasinya ada di Hargodalem. Inilah warung tertinggi di Indonesia. Ada di ketinggian 3.150 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai warung Mboyem bisa melalui jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, atau Candi Ceto. Cemoro Sewu jalur terpendek namun paling terijal dan berbatu. Berada di Kabupaten Magetan, Cawa Timur. Jalur Cemoro Kandang relatif lebih landai tanah dan vegetasinya lebih lebat. Rutenya lebih jauh dibandingkan Cemoro Sewu. Berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sedangkan Candi Ceto jalur terpanjang. Mengitari gunung dan melewati Padang Sabana, Lokasinya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tekad wagiem atau biasa di Sapa Mboyem mencari nafkah di lawu sudah bulat. Meski gunung ini menyimpan mitos mistis dan memiliki cuaca ekstrim. Angin kencang dan suhu udara di puncak bisa mencapai minus 5 derajat. Akses mencapai puncak lawu juga cukup terjal. Hanya orang bernyali dan punya stamina tinggi bisa kemari. Apalagi memutuskan tinggal di sini sendiri. Sudah dengan usia lanjut, dia itu masih ketengah lah kuat dan mampu hidup. Dan apalagi dia buka warung yang tentunya warung itu tertinggi kan di Indonesia. Dan saya sangat salut dan bangga pada Mboyem. Itulah yang berkesan buat saya kepada Mboyem. Mboyem bikin inspirasi aja ya. Karena dia kuat sekali. Berani tinggal di puncak gunung yang tinggi sekali. Karena gak ada gunung di Inggris. Ada tapi yang pantai sekali. Jadi saya gak bisa imaginasi orang bisa tinggal di puncak gunung. Itu luar biasa buat saya. Jadi saya kira ya Mboyem hebat saja ya. Mboyem dulu tiga bulan sekali turun dari puncak. Kini setahun sekali ketika lebaran atau setelah bulan surok. Sudah tua, lelah. Tidak ada anak-anaknya jauhnya orang-orang. Yang mana gunungnya. Ini aku kurung oleh karena yang menggugikan ini juga ngelayan uang. Ya, yang menggugikan bumi itu, mas. Yang bos, mas. Ini juga pernah ada seduwe. Jadi gunung ini juga ada seduwe. Ada orang-orang pekuat ngantai. Ini terunggulah lima tahun. Kayaknya siapa aja deh. Ada orang-orang yang masih nantur punya kuat. Secara manusiawi, Mboyem pasti kangen dengan keluarga. Apalagi sudah punya anak dan cucu. Aku kaya anak putu juga. Putu aku berolah kok. Anakku papat. Anakku papatnya rakyat dari di lurah. Baru kuliah, rampung. Tadi lurah yang keselek. Aku bisa anakku rakil. Lagi nomor loroh si pokoknya rumah. Lagi nomor sijin di Kalimantan. Lagi nomor teluh. Ya rumah yang boleh lalikono. Wis mapan kabih, mas. Kalau anakku, anakku laneng. Nomor loroh. Lagi nomor loroh. Lagi nomor loroh. Lagi nomor loroh. Lagi nomor loroh. Dalam sehari, Mboyem bisa melayani 200 hingga 300 orang pendaki. Sabtu dan Minggu, jumlah pembeli lebih banyak lagi. Dia sampai menanak nasi 4 panci. Atau sekitar 20 kilogram. Banyaknya pembeli seringkali membuat Mboyem kewalahan dan badannya meriang. Sel yen stepan Kukali ulang desde X Viya Dia sampai jadi buka terus bersamaan. Sampai bisa diltren model cktionplin tambah? Saya tahu iq. dan dibatih. Sebenarnya kenal jalan lah. Baik, Mas. Aku masih kenal kalau orang-orang cahu. Aratakan di sini. Aku punya hal-hal disek. Bisaareth membawarnya, Aku masih kenal di sini. Bokyam bisa disebut pelopor berdirinya warung-warung di sepanjang jalur Cemorosewo di Gunung Lawo. Dan barangkali juga menginspirasi pedagang di gunung-gunung lainnya. Dan Bokyam itu udah seperti ibu sendiri. Dia banyak memberi motivasi kepada saya tentang alam dan tentang kehidupan yang sesungguhnya.